Akibat COVID-19, Bank Dunia memproyeksi perekonomian atau produk domestik bruto PDB Indonesia tidak akan tumbuh tahun ini. Indonesia diproyeksi mengalami fase mengkhawatirkan, yaitu dengan pertumbuhan 0% alias tidak bergerak. Lembaga donor keuangan ini mengatakan perkiraan pertumbuhan ekonomi ini harus dijadikan cambuk agar pemerintah dan Bank Indonesia semakin solid, terutama dalam menerapkan strategi bauran untuk mendongkrak perekonomian. Meski demikian, Bank Dunia memprediksi perekonomian Indonesia akan bangkit dan mencapai 4,8% di tahun 2021. Bank Dunia menyatakan pandemi virus corona sudah menyebabkan tekanan terhadap perekonomian hampir di seluruh negara di dunia, baik dari sisi eksternal maupun internal. Pertumbuhan ekonomi global bakal minus 5,2% selama tahun 2020. Ekonomi Tiongkok masih tumbuh tetap hanya 1%, tetapi India minus 3,2% dan lebih parah Brazil minus sampai 8%. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!